Halo Agandansista, saya Oka Antara, saya Hana Rashid, kita disini dari Aruna dan Lidahnya, dan kita akan kasih komentar, komentar, di apa kata netizen Ini dari Gilang Ramadan, one week ago nih tanya-tanya, kebanyakan dialognya, komersilnya atau food pornnya ya Wey, food pornnya bro, cuci bro Food pornnya iya, dialognya iya, komersilnya jangan ditanya kalo udah ada Dian Satra, itu udah komersil karena kita underground Benjo, iya kita underground apa underdog, kita anjing bawa bro Pede banget, wah ini pasti orang latin ya? Eduardo Giantino Boleh ga kalo ntar bioskop ga bawa popcorn? Itu tak dilanjutin logatik salinya Gak bawa popcorn, tapi bawa nasi padang, terus naruhnya di tas biar ga ketahuan mbak-mbak XXI Biar nontonnya kagak kelaparanin gua, itu pun jadi mandarin gitu Lu jadi jamaica, lu dari kitali ke jamaica ke mandarin, menarik sih Oke 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 Justru, karena film ini akan membuat kalian semua lapar dan baper, kita akan menjual 4 menu makanan khas Aruna dan Dian Salah satunya, nasi goreng Aruna Nasi goreng Aruna Dua, wafel arembono Tiga, kentang goreng manis pari Ah ha Karena manis sih Yes Empat, es kopis supanda, nat Kapan lagi lu bisa nonton film Indonesia dan makan nasi goreng? Ketika pemain favorit lu ngumpul, ay maaf sih lu Ketika pemain favorit lu ngumpul dalam satu film yang kerjaannya makan-makan dan bikin perutku lapar dan hatiku baper Wah ini wafah Rizda Wafah Rizda Gue gak yakin ngomongin gue ya, kayaknya gue kayak ngomongin Dian Niko sama Woka Gue ngomongin Dian sama Niko doang gue tau Tapi bener, bikin lapar dan baper itu sih bener Yang bikin baper itu karena kita ngomongin tentang relationship Laper karena isinya makanan semua Yudha Zakir Hadi Kenapa gue fokus ke rambutnya Nikola Saputra ya? Pekinian banget, ada notch Apa itu notch? Apa? Pony kayaknya iPhone X Oh itu mungkin Itu mungkin karena Nikola Saputra udah berumur sekarang, jadi dia nutupin ini Reseding hairline dia Gue baru tau ada isuan notchnya dan iku returning ke reseeding hairline-nya Niko Jahat banget semua Lu gak? Yudha, gimana sih? Lu juga suatu saat nanti akan ngomongin gitu Ya ternyata rambut dia tebal banget loh Tapi gue kasih tau, Nikola Saputra di film ini tampil sangat berbeda Oh super Tapi dia sangat hot loh di film ini Karena? Dibandingkan Rangga dia lebih Dia lebih karakter disini Apa ya? Biasanya dia cool kan? Biasanya dia cool sok Dia konyol disini Dia konyol disini Gue juga coba konyol soalnya Eh setem Wah ini pasti orang Bali Anton Siman Juntang Lo sebagai putra Bali kayaknya lo udah Lo udah maluinnya nih moyang Males nonton film beginian Kalo cuma modal acting yang ujung-ujungnya mainstream dari yang biasa Dia langsungin Gue mau nonton film yang punya makna Dalam Makna dalam arti gue gak nyesel muang duit dan waktu Karena gue dapet sesuatu dari film tersebut Lo bisa baca gak sih bro? Soalnya dia pake bahasa alay Lo butuh kacamata gak? Punya PNY Lah ini film yang ditawarin Love Split sama kulinernya yang banyak kali gue liat di TV swasta Dan sinetron-sinetron Sebutin satu sinetron yang ngomongin tentang kuliner Indonesia Bisa gak lo? Hah? Ton? Bisa gak Ton? Justru ini kan nyampain film mainstream ya Lo gak tau aja sutradara kita itu King of anti-mainstream Edwin Babi Muntah Lo gak tau aja sih Ton Anak art house Ton Anak art house Tapi kali ini dia mendemukan art house dan pop Menjajalah Madalidanya Nataya Atira putri lapar berat Setelah lagi Setelah ditanggung jawab Eh emang sih Tapi kalo lagi lapar Jangan kawatir Bisa ke XXI Cari minum-minum kita Jadi kita disebut Sarah Karima Ada apa ya sebenarnya? Ada apa ya? Ini emang lucu ya Si Dian tuh selalu punya tagline-tagline yang lucu Tagline-tagline yang dulu Kamu jahat Ada apa ya? Ada apa ya? Sebenarnya Dan endingnya Apa yang kamu tagline? Lo tagline lo apa? Si Dian Ya In jokes Lo aku apa Bukan karena judulnya Bukan karena sutradaranya Atau karena alur ceritanya Gue pengen banget nonton Karena ada fans gue Oka Atara Wesss Ini Rifki FRD Men Lo gak ngefans sama dia gitu Gue mau nanya ya Ki Prestasi lo apa ya? Eh Lo pernah ngasain? Lo gak liat profile picture dia Dia kan yang main V for Vendetta bro Itu Namanya di V Tapi namanya Namanya Rizki Berarti Jotasin di Kuawais lewat dong Dia orang Indonesia pertama di Hollywood Iya Pokoknya Deki apa kata lo dah? Harjo Nugroho Kandidat kuat Biala Citra nih Ah mentah-mentah namanya Nugroho Gari Nugroho Betul lah Kira-kira kandidat kuat Biala Citra nih Kenapa ya? Mungkin karena Edwin Makanan terbaik Wey Film Makanan terbaik Yes! Kita doang Kita menang Karena gak ada lawannya Tapi memang benar sih Kayak sutradara kita memang menang Piala Citra untuk Best Drama Tahun lalu Eh tahun lalu Best Drama Best Director Yes Surya Ningthias Lama amat tayangnya Dan memang Gua suka Gua suka Fotonya aja dia lagi kayak Kenapa hijabin Gak? Cadar Cadar Berarti dia emang udah fans di hati Palahari Film Apa hubungannya bro? Lama amat tayangnya Berarti dia mengantisipasi Kasih tau tanggalnya dong? 27 September 2018 2018 Dan ini ada informasi penting ya Buat temen-temen Film Indonesia itu Laku atau tidaknya Selalu tergantung pada First week First week Bahkan first few days Jadi lo kalo mau support film Indonesia Lo harus nonton di hari Kamis Jumat, Sabtu Minggu Itu akan menentukan layar kita Turun atau engga Dan kalo gak pengen kehabisan Minum makanannya Emang harus nonton di hari Kamis Kamis ke Pioskop Bawa temen-kamis Bawa temennya Bawa pacarnya Bawa nyokapnya Bawa semuanya Untuk film Indonesia Jangan pernah Oh ntar deh Pasti ada Enggak Udah sering gak ada Jadi nonton Film gue banyak yang gak gitu Cuklatin